8 Peristiwa di Indonesia yang pertama kali terjadi di Palembang Banyak peristiwa dalam catatan sejarah Indonesia yang terkait dengan kota Palembang Dan bahkan banyak peristiwa di Indonesia ini pertama kali dimulai di Palembang Tidak cuma dalam catatan sejarah masa lampau Tapi sampai sekarang pun Palembang masih mengukir sejarah menjadi kota pelopor beberapa peristiwa di Indonesia Kalau kita tarik sampai beberapa abad ke belakang mungkin terlalu banyak peristiwa Dalam konten ini Mangdaya cuma menghempun peristiwa di Indonesia yang pertama terjadi di Palembang Dalam kurun waktu mulai dari 1940-an pasca kemerdekaan atau sekitar 80 tahun terakhir Apa baik peristiwa ini? Sebelum kita lanjut, inset dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Mohon dukung Mangdayat untuk selalu mengangkat dakwa Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di pangku sehari-hari junju 8 peristiwa di Indonesia yang pertama kali terjadi di Palembang Pertamu Dan Mahmud Badarudin Duo LRT Sumatera Selatan punya panjang jalur 23,4 km Yang melewati total 13 stasiun Pembangunan LRT ini dalam rangka mendukung pelaksanaan ASEAN Games 2018 LRT di Palembang ini tidak kati bedanya dengan LRT yang ada di luar-luar negeri sana Pecak kenyamanannya, fasilitas, dan sebagainya LRT ini juga menjadi simbol modernisasi kota Palembang Tol Palembang Inderlayo ialah tol pertama yang dibangun di Pucurawa di Indonesia Tol Palembang Inderlayo ialah tol pertama yang dibangun di Pulau Sumatera Bukan cuman tol pertama di Pulau Sumatera, tapi tol palindra ini ialah tol pertama di Indonesia Yang dibangun di Pucurawa Pembangunan tol palindra ini pakai teknologi Vacuum Consolidation Method atau PCM Yang pertama kali digawih ke di Indonesia Metode ini adalah salah satu alternatif untuk tanah yang berawa-rawa dan banyak banyunya Pertama kali diperkenalkan oleh Kejilman pada tahun 1952 Di mana pompa vakum akan ngisah banyu dan udara yang ada di dalam tanah Yang sudah diunjuk lembaran kedap udara di Pucuknya Dengan cah itu penurunan konsolidasi pada tanah akan lebih cepat Dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya atau tanpa vakum Tiga, Sriwijaya FC mencetak rekor double winner dan hat-trick pertama di dunia persepak bolaan di Indonesia Walaupun saat ini Laster Wong Kito lagi ado di Liga Duo Tapi perlu diingat Sriwijaya FC pernah mempersembahkan prestasi yang menoreh sejarah dalam dunia persepak bolaan di Indonesia Yang sampai sekarang pun belum ado klub sepak bola di Indonesia ini Yang pacak mecah ke rekor kesuksesan dari Sriwijaya FC Yaitu meraih gelar double winner dan hat-trick Berdiri secara resmi 23 Oktober 2004 Di bawah pelatih Ahmad Darmawan pada musim 2007-2008 Sriwijaya FC berhasil menjadi tim pertama di Indonesia yang menyandang gelar double winner Yaitu juara pada kompetisi Liga Utama Indonesia dan Copa Indonesia 2007 Tidak cuma double winner baik Sriwijaya FC juga mendapatkan gelar hat-trick pertama kali di Indonesia Dengan menjuarai Piala Indonesia ketiga kali berturut-turut Yaitu pada musim 2007-2008, 2008-2009, dan 2010 Jembatan Ampera, jembatan modern pertama di Indonesia Juga jembatan Ampera Hadirnya jembatan Ampera di Palembang yang diresmi ke 10 November 1965 Oleh Gubernur Prigjen Abiyajid Bastomi Menjadi simbol modernisasi kota Palembang bahkan Indonesia Jembatan Ampera ini adalah jembatan pertama dan siko-sikonya jembatan di Indonesia Yang pacar diangkat secara mekanik Karena itulah jembatan Ampera ini menjadi jembatan termoderen pertama di Indonesia yang bisa diangkat Selain itu jembatan Ampera yang punya panjang 1117 meter ini adalah jembatan terpanjang se-Asia Tenggara pada Masonyo Pecatat juga, desain dari jembatan Ampera ini dari putra Indonesia asli Yaitu desain dari Insinyur Soekarno 5. PT Pusri adalah pabrik pupuk pertama di Indonesia PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau Pusri adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk di Indonesia Pada tanggal 24 Desember 1959 Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah Di bidang ekonomi dan pembangunan nasional Khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya Enam, Palembang adalah kota pertama yang menyematkan jalan Jenderal Sudirman di Indonesia Jenderal Besar TNI Raden Sudirman ialah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa revolusi nasional Indonesia Sebagai panglima besar tentara nasional Indonesia yang pertama Beliau adalah kelahiran 24 Januari 1916 di Kabupaten Purbulinggo Yang meninggal 29 Januari 1950 di Magelang Ida lama dari Jenderal Sudirman meninggal, kota Palembang langsung menyematkan namu Jenderal Sudirman di namu jalan Jalan Jenderal Sudirman Palembang adalah jalan pertama di Palembang yang dinjau namu Dan menjadi jalan pertama kali yang menyematkan namu Jenderal Sudirman sebagai namu jalan di Indonesia Seperti Sultan Beribawa dan Sopan Seperti Sultan Palembang dan Rosalam 7. Perusahaan minyak pertama di Indonesia dibangun di Palembang Atas instruksi Akagani dibentulah perusahaan minyak Republik Indonesia atau Permiri Di bawah pimpinan Muhammad Isha Yang saat itu sedang dalam pemerintahan sementara yang dinamo ke Keresidenan Palembang Perusahaan minyak bumi pertama di Indonesia ini menguasai kilang-kilang dan segenap sarana dan Perasarana produksi dua perusahaan minyak besar pada zaman kolonial Belando Yaitu NIAM dan BPM Biar minyak tetap ngalir meski instalasi di Pelaju dan Sungi Gerong rusak Permiri mendirikan kilang minyak mini di kawasan Kenten Instalasi penyulingan ini berlokasi di Talang Krekil Yang beroperasi dengan pasokan bahan baku yang disadap dari pipa minyak bumi baku yang melalui kawasan ini Di Kenten inilah Permiri sebagai perusahaan minyak bumi pertama kali di Indonesia resmi berdiri pada tahun 1945 8. Pembentukan Tentara Indonesia Pertamo di Palembang Pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan tentara kebangsaan Namun sebelum peristiwa nasional ini Satu bulan sebelumnya 29 Agustus 1945 Di Palembang, Akagani dan mantan Opsir Giyugun, Heiho, tokoh masyarakat dan wakil golongan Ngaduk ke pertemuan di rumah Akagani Pertemuan ini ngerumus ke menyangkut hal tentang kekuatan bersenjata Keputusan rapat yaitu membentuk dan meresmike berdirinya BPKR Badan Penjaga Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Hasan Kasim BPKR Palembang diresmike pada tanggal 13 September 1945 Mang Dayat sadari masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan dalam video ini Jikalau ada informasi terkait peristiwa nasional yang pertama kali terjadi di Palembang Mohon sampaikan di kolom komentar Demikianlah video Mang Dayat Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Datuk